jadi setiap cabang yang dipotong itu akan tumbuh jadi yang tumbuh di depan nanti biar nampak bisa kita dibuang-buang seperti ini daunnya nanti setelah ini akan berbunga oke selamat datang di Taman Jika Lebih Di Channel kali ini saya menjelaskan yaitu tentang kambuja kuning kambuja kuning ini saya potong sekitar 6 bulan yang lalu agar bercabang banyak dan disini sudah tumbuh cabangnya jadi saya menjawab juga subscriber kita yang menonton part satunya untuk kambuja agar bercabang banyak dan dibatasi ketinggiannya mungkin nanti untuk video sebelumnya silakan ditonton di part satunya dan saya akan menjelaskan secara berkala setelah dipotong itu tetap ada suatu perawatan karena di bulan-bulan ini musim penghujan jadi untuk kambuja ini tidak berbunga karena kambuja itu berbunga kalau terdapat pada sinar matahari yang full yang panas itu akan banyak berbunga dan agar ini berbunga jadi tonton video sampai selesai dan jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel ini agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya agar berbunga banyak daun-daun yang sudah tua itu dibuang saja jadi bisa dirontok seperti ini daun-daun ini dibuang nanti nutrisi yang untuk daun ini akan terjadi suatu bunga yang banyak sekali jadi dibuang saja seperti ini bisa kita dibuang-buang seperti ini daunnya nanti setelah ini akan berbunga dan kalau dibuang seperti ini getah-getah pada tanaman kambuja itu pada keluar dan nanti akan terjadi bunga yang banyak kedua itu penyakit yang ada yang di daun itu juga akan terbuang jadi cara mengatasi penyakit termasuk penyakit kutu putih itu akan terbuang seperti ini daun bisa dibuang seperti ini saja nanti agar semua keluar bunganya jadi bunganya akan banyak sekali jadi ini semua daun bisa dibuang semua untuk pemotongan ujungnya itu pada batang yang sudah keras agar tumbuh cabang karena banyak sekali pertanyaan di video edukasi tentunya masalah yang ada di sini tidak seperti masalah yang ditemukan oleh penonton-penonton saya di rumah mungkin ini seperti ini jadi dibuang saja daun-daunnya nanti agar berbunga banyak karena ini musim hujan jadi untuk kamboja itu tidak mau berbunga kalau musim hujan oke seperti ini ini akan kita buang semua nanti akan tumbuh yaitu bunganya yang banyak jadi ini daunnya mudah sekali diambil seperti ini ini termasuk buang penyakit yang ada di daunnya mungkin yang baru menemukan channel ini silahkan ditonton di video part satunya nanti oke seperti ini kita dibuang semua ini jadi termasuk membuang penyakit pada daun kamboja kuning cara perbanyaknya dengan setek batang dan juga bisa dicangkok untuk batang-batang yang sudah tua dibuangin saja dikurangi oke seperti ini cara kita membuat yaitu kamboja kuning itu agar bercabang banyak dan berbunga dan yang sudah tua seperti ini dibuang saja oke ini sudah dibuang semua daun-daunnya agar terjadi bunga yang banyak tetapi kalau musim hujan ini untuk kamboja jenis-jenis kamboja itu bunganya sedikit dan kurang dan bisa kita dengan cara membuang daun semua ya daunnya semua dibuang saja nanti akan setelah ini akan banyak berbunga ya jadi bunganya akan banyak itu pohon kamboja itu kalau berpas berbunga banyak di musim panas biasanya daunnya rontok semua dan disitulah bunganya itu banyak sekali oke sampai disini informasi dari saya semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi selamat menikmati